Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ya karena disini masih pagi Ini apa ya Kita belajar lagi lah ya Mengenai kalau kali ini tentang DTSI ya Kalau gak salah di motor Bacai Bolsar 180 yaitu sistem Pengapian menggunakan 2 busi Businya ada 2, kanan dan di kiri Disini, ini ada busi Disini ada busi Ini gambaran aja ya biar Biar apa, enak memahaminya Gini, gini Mas motor hidupin aja, kapan dia kerja Dua-duanya nyala, kapan dia Hanya 1 busi yang nyala Ini dicopot gini kan Gendah, keliatan Apinya keliatan, ada loncat-loncatan Ada ya Kalau di RPM rendah Dua-duanya nyala, eh rendah Jadi nanti sekitar RPM kurang lebih 5.000-an ya 5.000 atau 6.000 ke atas Itu hanya 1 busi yang nyala Keperhatikan nanti Kalau yang disini nanti Busi yang sini Yang di kanan ini nanti yang mati Keperhatikan, agak tagas Yang mati yang sini ya Kalau lihat RPM-nya tadi disini 6.000 Di 6.000 Satu businya mati Yang disini mati Yang disini mati Ini sistem DTSI ini ya Kalau nggak salah namanya DTSI Apa ya Jadi pokoknya dua busi gitu aja ya Kenapa diaplikasikan dua busi Ini dari pihak pabrikannya Mengklaim Ini Apa Pembakarannya lebih Cepat gitu loh Cepat merambat pembakarannya itu Kalau dua busi kanan-kiri itu Kanan-kiri meletik Cetor-cetor Nah Itu cepat kebakar bahan-bakannya Jadi Apa dapat Di Ini hitung-hitungan Profesornya lah mungkin ya Itu Ledakannya lebih cepat ya Otomatis ledakannya lebih gede gitu loh Jadi seher lebih Mendalnya lebih Powernya lebih ada Nah gitu Ini cara enak gamblang Apa pun jelasinnya Terus ya memang ini Banyak yang bilang juga motor ini irit Dari sekelasnya gitu loh 180 cc loh Padahal ini Motor ini irit Yaitu dari dampak Ini Dapat diterapkan Atau di kesimpulannya Dari penerapan Dua busi ini Ya kalau Atau sentakannya itu ada gitu loh Tapi kalau udah 6.000 ke atas Satu busi aja yang nyala Karena Apa ya Diklaim lagi Ya mungkin cukup Untuk satu busi yang nyala Cuman dia nyalanya intinya Hanya di Sekitar 6.000 Baru mati Tinggal satu busi yang nyala Kalau mana ya penjelasannya ya Kayaknya kurang lebih itu dulu Tentang Ini Apa Sistem busi DTSI Bajai pulsar 180 Dan kapan dia Hidup Dua-duanya Atau mati Ya satu lagi businya mati Semoga video ini Bermanfaat Kalau Apa ya Ada unek-unek Sebolok Core-coret aja Di kolom komentar Kita saling melengkapi ya Bukan saling memintri Intinya Kalau ini saya ada Yang kurang Tambah-tambah aja di infonya Di komentar Oke Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat mencoba Salam Maksud